Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai virus corona. Maret 2020, pemerintah mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19. Kami sebagai tim medis berpikir, cepat atau lambat virus tersebut akan sampai di Indonesia. Saya yakin, saat itu saya dan tim medis lainnya sudah tahu kami akan menjadi tim medis untuk virus COVID-19 ini. Awal dari perjuangan panjang dalam menghadapi pandemi yang melanda di seluruh dunia. Seluruh garda depan dan tenaga medis bekerja keras untuk menekan angka penyebaran virus serta menyembuhkan mereka yang sakit dan terpapar. Angka kasus yang meningkat turut mempengaruhi kondisi masyarakat. Kekhawatiran dan ketakutan menyebabkan kelangkaan masker, APD, dan naiknya harga-harga produk kesehatan. Bantuan untuk penanggulangan virus corona di Indonesia terus berdatangan dari berbagai pihak. Salah satunya dari emiten farmasi PT Kalbe Pharma TBK. Kalbe sebagai perusahaan kesehatan terbesar di Indonesia, turut serta bergerak dan berkomitmen untuk mendukung usaha pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Kalbe sudah berkomitmen memberikan bantuan tahap awal sebesar Rp25 miliar yang akan kami berikan dalam bentuk 1 tes PCR. Yang kita sediakan saat ini 5.000 tes yang akan kami lakukan di laboratorium kami, Kalbe Inolab. Suatu perusahaan joint venture antara Kalbe dengan Toyota Suso dan Hoken Kagaku dari Jepang. Melalui nota kesepakatan bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Kalbe mendukung gugus tugas penanganan COVID-19 untuk memerangi penyebaran penyakit ini. Kalbe bersama dengan seluruh anak usahanya berkolaborasi dalam mendistribusikan bantuan berupa obat-obatan, multivitamin, suplemen kesehatan, produk nutrisi, produk minuman, hand sanitizer, masker, APD, dan alat kesehatan lainnya kepada instansi-instansi, komunitas, dan rumah sakit. Kalbe juga mendukung dalam hal pemeriksaan COVID-19 melalui jaringan laboratorium yang dimiliki. Kalbe mendistribusikan donasi tersebut melalui unit bisnis distribusi dan logistik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di daerah krusial saja, namun juga ke daerah yang belum terasa dampak dari penyebaran COVID-19. Dengan semangat kebersamaan, saling bahu-membahu untuk menyalurkan bantuan kepada para garda depan dan tenaga medis yang terus berjuang untuk menyelamatkan setiap nyawa. Mengusung inisiatif keberlanjutan bersama sehatkan bangsa, Kalbe akan terus bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat hingga Indonesia dapat pulih dari pandemi ini. Bersama, Sehatkan Bangsa Terima kasih telah menonton!